Sebenarnya, apa bedanya sih air laut dengan air tawar? Pastinya, dari rasa air yang pernah kalian jilat, bahkan nggak sengaja ketelan ketika main di pantai. Secara teori, air laut memiliki salinitas yang tinggi sehingga rasanya asin. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa mengkonsumsi air laut karena kadar asinnya tersebut. Oh iya, ikan laut bahkan bisa minum air asin dan bahkan hidup di dalamnya. Tapi, bagaimana dengan memalihak air yang tinggal di laut? Apakah mereka minum air asin juga? Ada beberapa ikan yang perlu minum dan ada juga yang tidak perlu. Hal ini tergantung dari jenis ikan dan habitatnya. Ikan yang tinggal di air tawar bisa langsung minum air yang masuk ke insangnya. Karena, kandungan garam di tubuhnya lebih tinggi dari air di sekitarnya. Sedangkan, ikan laut tinggal di tempat yang kandungan garamnya lebih tinggi dari tubuhnya. Mereka harus tetap minum. Namun, mereka memiliki bagian tubuh untuk memisahkan kelebihan garam di air minumnya. Ya, ikan yang tinggal di laut bisa minum air asin karena bagian tubuh ikan memungkinkannya untuk minum air laut. Beberapa jenis ikan laut sudah beradaptasi dan memiliki bagian di tubuh. Hal tersebut berfungsi untuk melepaskan kembali dari tubuhnya ke lautan. Kelebihan garam ini akan disaring di genjang. Kemudian, mereka juga punya sel klorida di insangnya yang akan memumpang kandungan garam dari aliran darahnya. Lalu, bagaimana dengan ikan yang bisa hidup di air asin dan air tawar? Misalnya, seperti ikan samun yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Spesies hewan yang bisa bertahan hidup di berbagai kondisi garam disebut air halin. Hewan-hewan seperti itu mengalami evolusi yang membuat mereka memiliki enzim, protein, atau bentuk adaptasi lainnya. Set tersebut membuat mereka mampu bertahan di air tawar dan air laut. Kemudian, apakah mamalia laut juga minum air asin? Mamalia laut itu seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut. Mamalia laut tidak minum air seperti yang dilakukan saat wadi darat. Sebab, mereka tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang diakibatkan oleh panasnya sinir matahari. Biasanya, mamalia laut mendapatkan kandungan air dari makanannya. Mamalia laut bisa memilih makan jenis ikan yang mengandung banyak cairan dan tidak terlalu banyak memiliki kandungan garam. Terkadang, mereka mencari ikan yang banyak mengandung air serta mencari ikan yang banyak mengandung lemak dan protein. Selain itu, biasanya mereka juga memilih makanan sesuai kebutuhan tubuhnya. Terus, kenapa manusia tidak bisa minum air laut? Meski persediaan air laut melimpah, manusia tidak bisa minum air laut yang asin. Jika maksa minum air laut yang asin, manusia justru bisa dehidrasi dan tampaknya bisa fatal. Sebabnya, tubuh manusia memang butuh garam. Namun, kita lebih banyak membutuhkan air dan tidak terlalu banyak garam. Di tubuh akan terjadi osmosis, yaitu proses alami untuk menyimbangkan kandungan garam di dalam dan luar sel. Saat osmosis terjadi, air melewati selaput sel ke tempat yang konsentrasi garamnya lebih tinggi. Karenanya, jika minum air laut yang asin, air dari dalam sel-sel di tubuh manusia bisa keluar, sehingga ia mengalami dehidrasi. Di samping itu, ginja manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kandungan garam yang tinggi pada air laut jika manusia tersebut terus-menerus meminumnya. Lantas, bagaimana kalau semisal kamu tidak sengaja menilai air laut saat bermain di pantai? Tentu tak mengapa, karena jumlahnya tidak sebanyak jika sengaja minum air kan pastinya. Kecuali sih, kamu beli minuman di minum market yang katanya ada unsur sea saltnya. Entah itu bersumber dari sumber air laut beneran atau enggak, hanya Tuhan di orang dalam yang tahu.